Talkshow yang berbisah tentang hak pekerja dan dinamika pekerja, terutama pekerja perempuan. Kita biasanya tiap hari Jumat jam 7, karena teman-teman baru pulang kerja, ini akan direkod dan diupload di YouTube, YouTube Marsina FM, dan juga di live streaming di FB, karena kebetulan memang teman-teman buruk banyakan di FB. Oke, kita belum di IG, acara ini akan dipandu oleh Ita Purnama Sari. Jadi Ita Purnama Sari ini adalah hos kita, hos kita malam ini. Dan kita selesai sampai jam setengah sembilan malam, itu jadwalnya. Jam 7 dan satu setengah jam. Jadi semoga satu setengah jam cukup untuk teman-teman berbicara dan bertanya. Kita akan ngobrol santai, santai aja malam ini. Nggak ada salah dan benar, tapi kita belajar bersama. Terima kasih, Ita Purnama Sari. Silahkan tolong dan waktu, aku persilahkan. Oke, selamat malam semuanya. Cukup jelas ya suara saya. Jelas, Mbak. Oke, salam-salam kenal. Nanti mungkin saya akan panggilnya kekak aja ya, biar lebih akrab. Oke, teman-teman selamat malam, sahabat Maksina. Saya akan buka agenda talkshow hari ini. Talkshow yang biasa kita lakukan rutin sebenarnya. Saya Ita, tadi saya selamat-satunya sama Mbak Dian. Hari ini adalah Talkshow Union, teman-teman. Talkshow Union ini merupakan talkshow seputar hak dan dinamika pergerakan bekerja perempuan. Di kesempatan kali ini, kita akan berbincang dengan tema Menciptakan ruang aman bagi pekerja dengan disabilitas mental di dunia kerja. Sebelumnya, izinkan saya dulu untuk membuka sedikit untuk kenapa kita membuat talkshow ini. Teman-teman semuanya dan kawan-kawan sobat Maksina FM yang juga ikut di diskusi atau talkshow hari ini di live Facebook. Kita juga melayangkan Facebook. Kita akan berbicara hari ini tentang ruang aman bagi pekerja disabilitas. Tentu sahabat Maksina bertanya-tanya kan, mengapa sih kita sebagai pekerja dan setiap pekerja perlu tahu tentang kesehatan mental? Dan bagaimana cara dan bagaimana cara kita tahu bagaimana menciptakan ruang aman bagi pekerja dengan disabilitas mental di dunia kerja. Kita juga sebagai buruh pabrik atau buruh dunia kerja, termasuk freelance gitu. Banyak juga yang terdampak kerja mulai dari target, mulai dari pengawas, maki-maki, dan banyak lagi ragam tekanan dari mulai di rumah sampai ke tempat kerja. Sebenarnya apa sih sehat itu? Depanis sehat itu seperti apa? Apa kesehatan mental? Sebenarnya ini kan yang paling orang lain tidak akan tahu. Yang ternyata adalah kesehatan mental dan juga itu banyak juga kawan-kawan kita yang memang mempunyai masalah kesehatan mental. Kita sebagai buruh juga sebenarnya harus paham kalau memang mengenali ciri-ciri dari kesehatan mental. Dan kalau juga sahabat Marsina ketahui, Top Show kali ini merupakan ciri Top Show menurut dikonferensi perempuan pekerja yang akan disesenggarakan pada awal tahun 2023. Nanti kalau nggak salah di antara bulan akhir Januari atau awal Februari. Semoga kita semua sehat dan selalu bisa berkonsolidasi. Sorry, anak satu ini agak resep. Sorry. Kita semua bisa berkonsolidasi untuk punya anggapan dan juga ikut tergabung dalam kompensi perempuan pekerja tidak terlepas dari pekerja yang mempunyai disabilitas mental. Karena secara tidak langsung mereka juga bagian dari kelas pekerjaan. Untuk itu, untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang cipta paruakaman bagi pekerja dengan disabilitas mental hingga kerja, kita mulai. Kita akan mulai diskusi atau obrolan ringan, tapi cukup untuk bersama-sama memahami apa arti kata dari ruang aman untuk disabilitas mental. Di sini hari ini kita punya dua narasumber. Ini luar biasa sekali ya, dua narasumber ini. yang pasti banyak sekali ilmu yang akan kita dapat secara kompetensi tidak bisa diraguin lagi ya. Di sini ada Mbak Ratna Dewi Basri, keperhimpunan jiwa sehat. Halo, Kak Ratna. Halo, selamat malam semuanya. Salam sejahtera, salam sejahtera, salam kebajikan. Di sini juga ada Karolin L. Deli Mutek. Maaf kalau ada salah penyebutan. Dia dari Mbak Karolin, dari peneliti dan psikolog polimis. Halo, Mbak Karolin. Halo, selamat malam semua. Senang ada di sini. Salam kenal. Saya panggilnya dok, boleh nggak sih dokter? Nggak, saya panggilannya, saya bukan dari jalur ke dokteran, jadi nggak perlu panggil dok, Collin aja panggil. Ya, Collin. Kalau gitu kakak aja ya. Silahkan. Terima kasih. Oke. Kita sudah berkenalan dengan dua narasumber kita. Biasanya ini kita akan coba memulai. Kita akan coba memulai apa itu ruang aman bagi pekerja di stabilitas mental di dunia kerja. Hari ini saya dan Sobat Marsi Inah yang hari ini melenyaksikan talk show, ini pengen banget tahu soal apa sih kesehatan mental itu. Sebelum itu saya akan coba langsung buka diskusi kita ke Kak Karolin ya. Kalau Kak Karolin bisa kita langsung buka sesuatu diskusinya atau obrolannya. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya soal mengapa atau mengenal apa itu sehat secara mental. Ini berarti pertanyaannya tentang apa itu sehat mental kira-kira ya. Jadi sehat mental itu kira-kira memang hal utamanya memang dia terbebas atau tidak mengalami gangguan-gangguan psikologis atau psikis gitu ya. Tetapi saat ini juga bukan berarti bahwa ketika tidak ada gangguan itu berarti juga dianggap sehat atau mental well-being biasanya dibilang. Jadi juga mensyaratkan adanya kehadiran yang lain kayak misalnya kondisi positif yang lain. misalnya bisa kepuasan kebahagiaan atau aspek-aspek lainnya keberdayaan empower termasuk juga kelenturan dan sebagainya. Jadi bukan hanya bahwa kita sehat mental itu tidak mengalami gangguan-gangguan yang suka dikatakan misalnya kecemasan, depresi atau apa gitu. tapi juga ada ada juga hal-hal lain gitu kayak tadi ya bahwa kita puas dengan hidup kita dan sebagainya dan sebagainya gitu itu juga bagian dari yang namanya sehat mental gitu. Nah sehingga harapannya dengan kondisi ini seseorang dianggap bisa berfungsi secara optimal secara optimal di berbagai setting kehidupannya dan merasa utuh utuh itu bukan dalam artian bahwa harus ada semua makanya dia merasa utuh sebagai manusia itu mungkin yang kau definisinya agak di-stretch gampangnya memang kalau dianggap sehat mental ya dibilang oh gak ada gangguan dan sebagainya tapi gak juga jadi bisa sampai ada banyak hal ya seperti tadi bahwa dia juga bisa merasa puas dia juga bahagia dia juga punya makna gitu hidupnya dan sebagainya itu mungkin yang bisa sampai kita katakan kondisi sehat mental gitu kayak utuh ya Mbak utuh dalam artian sebenarnya masing-masing individu ya ya individu tapi juga memang kalau masuk ke Indonesia ke kultur kita itu bisa lebih lebih ini lagi ya karena kalau di Indonesia tuh keberadaan kita tuh didefinisikan oleh kehadiran orang lain gitu jadi ikatan juga embeddedness gimana kita terikat dengan lingkungan kita gitu itu juga jadi satu cermin ya cermin bahwa kita berada pada kondisi sehat mental kalau istilahnya ini yang susah disebut adem, ayam, tentrem ya kalau dibilang gitu tuh apa sih itu gitu pada ketika saya ada di tempat saya dan enak gitu itu adem, ayam, tentrem itulah gitu kira-kira tapi itu jadinya keikatnya ke sosialnya ke lingkungannya gitu bukan berarti bahwa lingkungannya harus wah ya tapi ketika dia terikat pada satu tempat dan merasa apa ada di tempatnya ya at place ya itu yang namanya apa gak bisa digantikan gitu sama apapun itu titiknya itu sih sehat mental itu kalau saya lihat ya berarti sebenarnya balance ya antara lingkungan dan juga diri gitu ya mbak ya adem, ayam, tentrem gitu ya oke lagi nih apa sih yang menjadi indikator indikator sehat secara mental dan fisik yang tadi kan adem, ayam, tentrem apa yang menjadi indikator sebenarnya indikator untuk bisa adem, ayam, tentrem gitu mental fisik kan balance ya jadi kalau indikator dari kesehatan mental misalnya tadi ya anggaplah misalnya pada posisi tercapainya kondisi tadi ya ya pertama tadi memang tidak ada gangguan yang terjadi secara psikis atau mental gitu ya tapi juga bisa jadi kita bisa lihat apakah juga keberfungsiannya bisa optimal gitu dan juga kehadiran tadi ya hal-hal yang apakah dia merasakan kesetaraan bisa berpartisipasi secara aktif di lingkungannya gitu dan bahkan apa tadi ada kepuasan dalam menjalani hidupnya punya apa tadi juga ya rasa keterikatan dengan lingkungan dan sebagainya itu jadi jadi satu yang apa indikator yang engga cuma bisa diukur bahwa dia misalnya tadi ya secara hedonistik terpenuhi semua gitu ya kebutuhan kebutuhan hedonistik itu cukup makan semua ada dan sebagainya tapi bisa bisa sampai jauh dari itu gitu loh jadi sampai pada titik ya tadi ya kebermaknaan gitu ya spiritualitas bahkan itu juga bisa jadi satu indikator gitu karena selain dari tadi ya bahwa berfungsi secara optimal juga jadi patokan atau indikatornya bisa dilihat dari situ gitu loh kalau misalnya saya dianggap misalnya ya ga ada gangguan gitu ya secara mental tetapi pun ketika saya ga puas dengan hidup saya itu juga masih tanda tanya gitu apa saya bener gitu ya sehat mental gitu banding-bandingin dengan orang gitu ya misalnya terus apa ngeliat kesalahan sedikit ini gitu ya keganggu gitu ya apa dan sebagainya nah pertanyaannya apakah saya ya itu tadi ya cukup puas dengan apa yang saya jalani gitu itu juga bisa menjadi satu cerminan gitu bahwa apa ketika tidak ada gangguan bukan berarti juga apa langsung bisa dikatakan sehat mental gitu kadang-kadang juga kita ga jalani hidup yang ya istilahnya ga bahagia ya money can buy happiness katanya gitu katanya banyak ya di kartornya tuh banyak ya ya jadi bukan hanya ga ada gangguan gitu ya bahwa tidak ada gangguan tapi juga bahwa hadir tadi ya hal-hal positif dalam hidup bahwa saya berdaya bahwa saya puas bahwa saya apa saya bahagia gitu ya meskipun itu relatif ya jadi kondisi ini ya oke siap kita ke Mbak Dewi dulu ya Mbak Ratna ke Kak Ratna dulu ya yuk-yuk Bismillah oke terima kasih nanti kita akan lanjut lagi oke halo Kak Ratna kita pake kakak aja ya ya boleh-boleh Kak Ratna dari Perhimpunan Jua Sehat ya kita belum berhapun kayaknya kita insya Allah ketemu ya lain kali ya nanti kita ketemu Kak Ratna kita tadi kan Kak Ratna sudah banyak tuh berbicara sebelum on Facebook nah ini live Facebook kita coba makin gali gitu biar teman-teman di luar sana tau gitu bahwa banyak pengalaman Kak Ratna gitu dan apa saja yang menjadikan kendala-kendala Kak Ratna oke Kak Ratna kalau menurut Kak Ratna nih bagaimana sih supaya kita sebagai pekerja itu bisa menjaga kesehatan mental kita tekanan itu orang biasa ya bener gak sih di semua sektor pasti ada tekanan dan toreatif ya gimana menurut Kak Ratna Kak Ratna selalu menurut Kak Ratna jadi Kak Ratna menjaga biar diri kita mental satu seperti apa oke menurut apa ya menjaga kesehatan mental ya apa namanya yang namanya dunia kerja tidak terlepas dari tekanan ya pasti itu ada tekanan pressure-nya tetapi memang yang saya saya mau ini dulu ya definisi dari penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir emosi dan perilakuan antara lain psikososial diantaranya psizofrenia bipolar depresi ansietas dan gangguan keperbiayaan lainnya dan lain-lain ya nah psikososial ini tadi psizofrenia ini semua harus di tegakkan diagnosa oleh psikiater jadi tidak boleh tuh orang yang misalnya eh kayaknya gue mutfing deh gue bipolar eh kayaknya gak boleh tuh apalagi sih anak-anak sekarang tuh sukanya gugling-gugling ya mbak ya seperti itu ya nah tadi menyegak kesehatan mental ya kita jauhi stres juga ya bagaimana kita mekanisme apa namanya copy mekanisme nah saya berbicara mengenai disabilitas mental memang disabilitas mental ini atau mental illness lah ya ini adalah gangguan juga ya jadi kalau misalnya yang kita lakukan kalau penyakit disabilitas mental ini kita ini sebagai disabilitas itu memerlukan akomodasi yang layak atau reasonable accommodation yaitu penyesuaian-penyesuaian yang diberikan kepada kita agar kita bisa setara dengan yang lain gitu loh apakah maksudnya misalnya ketika kita kita kan harus check up nih ke dokter psikiater ya bisa sebulan sekali atau dua minggu sekali tergantung dari keadaan apa namanya keadaan kita masing-masing jadi itu memang perusahaan juga mengakomodasi kita dengan memberikan kita izin cuti untuk apa namanya untuk check up lah ya nah itu gak boleh tuh dipotong sebagai cuti cuti bulanan gitu loh nanti kita gak bisa ambil holiday dong itu kan kita sakit gitu loh sakit mental illness sama sakit seperti sakit lainnya yang itu adalah penyakit kronis atau prolonged disease atau lama ya penyakit yang lama gitu ya nah terus yang kedua kita itu diberikan flexibility working hours kenapa sebagai disabilitas mental terutama bipolar dan lain sebagainya ini kita mempunyai gangguan tidur ya kadang kita tidurnya agak lama saya juga kadang-kadang bisa cepat kadang-kadang bisa agak nah itu harus diberikan akomodasi yang lain seperti itu misalnya kalau misalnya ke kantor sekarang kan flexible hour working hours gitu ya misalnya nih saya telat bangun misalnya let's say jam 8 saya jadi jam 10 nanti pulangnya bisa diiniin kadang-kadang juga kita sebagai disabilitas mental itu ada juga yang apa namanya yang apa ya konsentrasinya tuh berbeda ya konsentrasinya tuh misalnya berapa jam gitu kita perlu istirahat nah itu juga kalau di kantor saya perhimpunan jiwa sehat kan memang penyakit stabilitas mental ya mostly ya disana pekerjaan jadi kita diberikan akomodasi yang layak berupa berupa ruang tenang atau ruang istirahat dimana kita bisa beristirahat nah yang tadi saya katakan bahwasannya kadang kita susah tidur dan lain sebagainya kita bisa beristirahat disana ada AC gitu kadang saya juga kalau saya sendiri nih sukanya lagu-lagu jazz lagu rohani ya karena memang lagu-lagu rohani itu bener tadi kata mbak ini mbak Karolin ya jadi memang itu menenangkan kita jadi suka saya kan sebagai muslim itu suka selawatan atau lagu-lagu lagu-lagu yang misalnya juga seperti Joss Groban You Raise Me Up atau saya satu lagi tuh mbak yang lagu bermakna buat saya adalah The Greatest Love of All dari Whitney Houston Learning to Love Yourself is the greatest love of all nah penyandang disabilitas mental itu banyak yang self-esteemnya apa namanya kurang saya pun sendiri pertama saya didiagnosa sebagai mental illness dan saya salah tahu aja saya tuh udah lima kali masuk ke masa kejiwat tapi Alhamdulillah saat ini saya sudah survive dan saya sudah produktif kembali gitu ya jadi yang luka ya maksudnya saya pernah merasakan fase-fase di mana saya mengalami down ya dimana saya juga dalam rumah tangga saya mengalami KDRT dan lain sebagainya lah seperti itu nah itu saya pernah juga di fase down saya gitu loh dan saya juga pernah fase-fase dimana kok gue masih kontrak ya kerjaan gue gitu loh yang lain tuh udah permanen loh yang lain udah pada manajer nah itu tuh tadi kata mbak Karim kita tuh tidak boleh meng-compare diri kita dengan orang lain gitu kita harus selalu bersyukur kalau katanya dotenlah hargo kita harus apa namanya grateful apa namanya bersyukur bukan insecure karena kita juga unsycure kayak gitu jadi banyak teman-teman saya yang bilang mbak aku disabilitas mental ada gak sih yang mau awin sama gue dan lain sebagainya nah kembali lagi di dunia pekerjaan ya selain itu kita misalnya dikasih tadi kan misalnya flexible working hours nah sebenarnya ibroh atau pelajaran daripada corona ini adalah kita bisa working from everywhere contohnya saya misalnya saya kan rumahnya di Jakarta Selatan misalnya saya harus check up di Selatan Jakarta Selatan itu membutuhkan waktu lama saya bilang sama pesan saya mbak Yeni Rosa mbak saya sakit saya ke kantor misalnya saya hari ini saya ke psikiater oke gitu nah itu kadang tapi kadang habis dari psikiater misalnya saya ada undangan dari mana-dari mana saya langsung saya cepat naik ojek saya ke sana kayak gitu jadi kita diberikan apa namanya penyesuaian-penyesuaian itu loh jadi kalau misalnya pun kita stick lift kita sakit gitu kita stick lift karena bisabilitas mental ini kadang juga agak susah apa maksudnya agak lama juga nih apa namanya stick liftnya tapi tergantung kondisi masing-masing ya tapi kalau saya sendiri pun kalau stick lift ya memang harus usirahat tapi kadang kita bisa dikontak juga kan sekarang bisa yang tadi bisa saya bilang walking from everywhere yang penting toh lo kerjanya bagus bisa sama yang lain gitu loh sebenarnya teman-teman saya tuh bagus tapi kadang-kadang misalnya ada yang kurang fokus atau apa kan sekarang bisa pakai rekaman ya mbak rekaman terus nanti bisa direkam kembali apa sih tadi meetingnya apa yang kayak gitu jadi menurut saya tidak ada border dan kita harus ada meaningful participation juga dan satu hal pasti yang membuat saya menjadi Dewi yang saat ini adalah saya pernah tuh saya dulu kan di bipolar care kalau setiap saya ngomong saya pasti nangis saya pasti karena saya mengalami ya apa ya KDRT dan lain-lain dan tidak bahagia lah hidup saya pada waktu saya berumah tangga dan lain-lain ya saya mengalami kekerasan dan lain-lain itu berat juga ya bagaimana saya harus berpisah sama anak itu berat nah tapi alhamdulillah ya saya saya kan juga kalau misalnya di psikiater atau psikolog itu kan ada waktu-waktunya juga konsultasi terbatas ya sehingga kita membutuhkan peer support juga salah satunya peer support dari teman-teman jadi saya ke bipolar care Indonesia dan saya saya juga selalu sebulan dalam sebulan dalam sebulan sekali saya ke rumah sakit Marzuki Madi ada health talk sama Dutera Hargo saya itu disitu kita harus bagaimana sebagai disabilitas mental nah itu salah satu hal yang pasti itu saya harus underline bahwasannya we have to be fokus on the present moment here and now jadi kita harus melakukan yang terbaik buat saat ini buat sekarang karena we do not know ya kalau kita misalnya agama lagi we do not know kita 5 menit lagi we still alive or not gitu kan nah terus udah gitu apalagi ya yang terbaik buat saat ini dan we do not have to be worried about the future also gitu loh you have to enjoy your time every minute every time gitu loh terus gini sebagai disabilitas mental juga kita itu mempunyai 5 B 5 B yang harus kita bekerjakan bukan hanya berobat eh bukan hanya melulu obat ya tapi memang satu berobat dengan rutin itu bukan berarti lo dapat obat juga enggak kadang-kadang kita perlu psikoterapi atau berbicara kadang-kadang perlu CBT dan lain-lain yang berobat rutin kedua berbicara dengan orang yang tepat berolahraga karena dengan berolahraga endorfin akan endorfin ya jadi mood senang juga akan meningkat terus udah gitu bekerja gitu loh bekerja itu bukan hanya formal kadang-kadang di rumah tangga misalnya menyapu mengapel bekerja formal juga baik dan berdoa berdoa adalah kita mempunyai harapan kepada Tuhan dimana kalau misalnya pun di kristian juga dan lain-lain sebagainya itu kalau kita berdoa itu kan ada harapan ada puja-pujain kepada Tuhan dan sebagainya itu membuat hati kita tenang gitu sih mbak oke berarti sebenarnya lebih ke bordernya di diri sendiri ya mbak bordernya diri sendiri dan juga lingkungan mbak karena lingkungan yang tadi kenapa sih sebagai penyakit yang disabilitas itu sebenarnya yang membuat menjadi bisabilitas itu sebenarnya lingkungan juga mbak gitu ya lingkungan juga yang masih memandang kita itu charity base gitu loh orang yang perlu dikasiani terus moral model apa sih moral model misalnya eh bukan moral deh aku lupa nih pokoknya gini jadi itu CRPD-nya itu kan ada jadi masih menganggap misalnya oh Dewi siangnya hidupnya gini-gini sakit gitu tuh perlu kasihani kariti terus yang oh nasib kali dari Tuhan yang gak bisa diperbaiki dan lain sebagainya gitu kan gak gitu gitu loh nah itu sebenarnya lingkungan juga mbak yang membuat kita menjadi tidak lingkungan yang membuat kita begitu kan eh lingkungan yang bilang misalnya ya penyakit disabilitas mental tuh gak bisa bekerja ngamuk-ngamuk begini enggak gitu deh tapi kita harus memberikan opportunity ya kan misalnya di dunia pekerjaan yang katanya ada 2% kuota dari BUMN atau AFN itu untuk disabilitas tapi kenapa AFN itu juga ada sehat jasmani rohani ya kalau misalnya misalnya saya pun bipolar gitu nah sehat jasmani rohani kalau udah ke sekiater kagak bisa tuh nah sehat jasmani rohani kalau misalnya aku kan minum obat yang ada unsur benzoat yang untuk penenang lah ya kayak gitu lah anti-norkoba wah gue bisa gitu loh sebenarnya kita tuh bisa bekerja gitu loh teman-teman saya bipolar ya banyak yang ada dokter ada schizofrenia dia lulusan Sorbon gitu kan dia dia apa namanya menjadi dosen gitu dosen arfapolik dan lain sebagainya itu menjadi novelist dan lain-lain sebagainya itu ada tapi kita harus diberikan kesempatan itu loh sempatan kita gitu loh yang saya katakan saya juga sebenarnya saya kan 2012 saya kerja di perusahaan oil and gas nya gitu kan tapi sekarang saya kontrak saya bipolar order udah deh gak masuk gak kena ampun udah delay off gitu kan kita berhenti pertanyaan tanya mbak banyak soal satu faktor bahwa sehatan mental bukan cuma mbak yang sudah terdiagnosis tapi juga teman-teman yang memang yang lain yang tidak terkasan belum terdiagnosis dari menurut mbak kesadaran masyarakat itu soal masyarakat dan publik soal sehatan mental seperti apa masih sangat rendah iya masih sangat rendah karena mereka masih menganggap bahwasannya orang yang psikolog orang psikater gila maksudnya gitu ya sorry mohon maaf kadang-kadang ada juga yang berpikir yang maksudnya di misalnya luar Jakarta kadang-kadang kemasukan jina setan saya pun juga pernah saya pun juga saya juga pun pernah ya saya ini kan saya dari 1997 pada usia saya 18 tahun saya pertama didiagnosis schizophrenia karena saya 243 tahun dan 20 tahunan lebih lah ya nah itu kan dulu kan ketidaktahuan kita misalnya oh saya sampai kebawa ke dukun-dukun pakai telur pakai apa sampai dimandiin kebang tujuh rupa pernah siang-siang tapi akhirnya dari situ ya saya udah gak bisa lagi nih anakku akhirnya saya ke dokter Mikhail Barja itu di jalan kagi saya dirawat 2 minggu bersama mama saya itulah pentingnya support dari keluarga mama saya menemani saya di rumah sakit jiwa sama 2 minggu karena kan yang namanya rumah sakit jiwa kan kita agak-agak memang itu banyakan yang parah ya mbak makanya itu sebenarnya banyak penyakit kejiwaan juga mbak ini ya deteksinya deteksi dininya ya ketika dirimu satu tidak bisa tidur dengan sempurna susah tidur kedua feeling hopeless gitu loh tidak ada harapan ketiga dia itu padahal saya punya teman gitu ya padahal dia itu maksudnya dia punya keluarga maksudnya dia punya suami yang baik anaknya dua tapi kok gue emptiness ya itu tuh maksudnya apalagi kadang-kadang ada bisikan-bisikan kadang-kadang self-harm atau juga suruh bono orang suicide dan lain-lain sebagainya itu loh itu harus segera konsul apalagi kalau misalnya saya kan hanya sebagai dewi saya bukan psikolog dan sebagai apa saya hanya sebagai teman untuk bercurha tapi ketika teman saya udah ada misalnya feeling ini apalah tidak bisa ini sekarang kan sudah ada BPJS kesehatan dimana bisa meng-cover mental illness ini sendiri jadi deteksi yang saya akan bilang lu pergi ke vaskas pertama nah vaskas mas itu dokter-dokter itu juga diajarin psikiatri jadi mereka tahu misalnya dan obat-obat juga ada sih disana tapi kan bukan obat sih sebenarnya kadang kita beri teman bicara aja gitu loh jadi kalau di Jakarta yang saya tahu itu memang di tingkat kecamatan itu ada namanya sahabat poli-sahabat atau poli jiwa nah disitu kita bisa berbicara tuh bagaimana gitu kan jadi sebenarnya sih tidak ada kayak di luar negeri lah ya mereka kan ke psikiater psikolog kalau biasa gitu loh seperti itu yang harus kita buat di Indonesia seperti itu gitu loh jadi seperti itu jadi jangan googling-gugling karena anak sekarang suka googling-gugling mbak nah ada lagi nih kan gini sekarang nih kayak aprazolam dan lain-lain tuh obat-obat kejiwangan tuh suka juga dijual bebas nah itu bahaya juga kadang-kadang mereka googling oh ini-ini nah itu bahaya jangan mengkonsumsi obat tanpa resep dokter karena akan ada efek samping yang kita tidak tahu saya aja nih ke dokter nih misalnya misalnya sebulan saya sekarang sebulan dua kali misalnya nah itu sebulan ini minggu ini aku beda sama minggu depan nah dilihat gitu harus seperti itu gitu loh mbak tadi kan publik yang responnya minim ya mbak minim sih tapi sekarang udah mulai ada peningkatan ya karena saya lihat sekarang kan gini nah ya gini lagi nih kan pas kita corona ini ini tuh yang tadinya saya ke psikiater biasanya sehari 20 orang sekarang menjadi 60 orang lonjakan karena kenapa karena menjadi mental illness itu juga kan adalah beban yang diantar beban hidup kita ya maksudnya yang jadi seperti itu gitu nah misalnya kayak corona ini let's say nah corona ini kan kita itu satu jadi orang tuh banyak kehilangan pekerjaan ya kan karena ya kan menjadi dia itu menjadi apa namanya kehilangan pekerjaan itu kan ya ekonomi juga sulit gitu kan terus banyak orang yang meninggal jadi banyak orang grieving berduka terus ini banyak hal-hal lain ya mbak jadi karena memang sebenarnya BPGS tuh bagusnya jadi mendeteksi orang gitu loh jadi dia refer ke psikiater tapi memang pemahamannya masih minipsi tapi yang tadi saya bilang lebih baik kalau ada apa-apa ke puskesmas atau paskes pertama lu berbicara sama dokter lu gitu apa sih yang baik jadi kadang kita yang tepat gitu ya berbicara dengan orang yang tepat itu oke oke jadi sebenarnya respon lingkungan ya jadi ada pertanyaan lain mbak nanti ini kayaknya banyak ada udah dapat ya pertanyaannya oke tadi kan sudah gitu menurut mbak dari sekian lama bahkan sudah cukup lama ya sudah cukup lama punya mental health gitu apa sih menurut mbak kira-kira kira-kira efektif untuk masyarakat untuk public biar lebih oh iya terlihatan mental health itu ada sama kayak sakit cikis sama kayak sakit misalkan asam lambung gitu kan apa yang mendorong gitu untuk biar terbuka bahwa kita juga harus harus respect harus minimal kita harus oh iya tahu ada seperti apa sebenarnya gini ya kayak saya juga asam lambung itu juga disebabkan dari psikosomatis ya jadi gini memang harus di treatment juga tuh ke dokter gitu kan karena dokter tuh nanti ngeliat misalnya nih USG-nya nih baik-baik aja atau lab testnya misalnya ada orang berkomplain aduh kok gue sakit ini sakit itu ya ternyata dicek oh gak ada penyakit normal itu masuk psikosomatis juga gitu jadi menurut saya yang perlu kita gaungkan yaitu kan sekarang ada medsos misalkan juga dari dokter-dokter psikiater juga kan sekarang juga mental health influencer banyak kita juga harus menggali gitu loh menggali kesehatan mental itu misalnya yang saya suka ikutin EGEG Erickson Arthur Siaan misalnya kan dokter Vivi Sarif pokoknya kita juga harus mengencourage diri kita juga untuk mencari lebih tahu apa sih mental health itu gitu karena mental health itu sama dengan sakit-sakit fisik lainnya gitu loh itu bisa dipulihkan recover tapi tapi tuh recover ya maksudnya recover ya bukan pulih pulih-pulih kita tuh bisa kita bisa tuh tiba-tiba relapse karena dari itu kita itu perlu menjaga menjaga kesehatan jiwa kita gitu loh kalau aku kesehatannya itu aku harus juga berobat pasti tapi misalnya nih kita tidak semua orang suka sama kita tidak semua orang nah kadang-kadang ada orang yang toksik bagi aku ya aku kadang-kadang ya menghindar aja dari orang tersebut gitu ya misalnya siapa gitu aku menghindar gitu kadang aku lebih baik sendiri atau lebih baik yaudah gitu loh misalnya kalau aku yang aku misalnya ada orang yang toksik less contact less contact juga seperti itu sih mbak tapi gini tetapi sebagai disabilitas mental itu memang kita perlu pekerjaan tapi kita juga harus menunjukkan produktivitas kita bahwasannya kita bisa kerja gitu loh tetapi juga dari pihak pemberi kerja harus mengetahui akomodasi yang layak bagi kita itu gitu mbak sama-sama pekerja ya iya kita harus apa-apa kita yang tadi saya bilang kan kita juga harus dimindungi hak-haknya jangan lo ketahuan gue bipolar terus lo langsung pihaknya gue enggak gitu loh ya kayak gitu loh maksudnya kita tuh harus diberikan akomodasi yang lain tadi saya sudah sebutkan itu terima kasih mbak Kak Ratna nanti kita sampai kembali Kak Ratna teman-teman yang ada di panggil di chatroom saya coba skip dulu nanti saya jawab sama ada dua nama sumber yang luar biasa ini kan saya akan ke kalau ini lagi deh oke tadi kan sudah cukup banyak yang Kak Ratna sampaikan bahwa dunia kerja yang cukup kompetitif tapi ternyata fasilitasnya minim untuk kawan-kawan yang punya isu mental health dan sebagainya Kak Karolin sebenarnya tadi yang saya bilang bahwa pasti di sekitar kita yang entah itu terdiagnose atau tiga pasti ada yang punya isu mental health bagaimana sih Kak menurut Kakak supaya kita gitu mengenali gejala awal misalkan ada kawan atau orang lingkungan terdekat kita yang memang mempunyai atau terdiagnosis atau gejala awal soal kesehatan mental berarti kayak deteksi dini mungkin ya betul apa jadi biasanya memang untuk bisa mendeteksi lebih awal memang biasanya patokannya perubahan ada perubahan yang terjadi di kebiasaan kita keseharian kita dan sebagainya jadi kebiasaan bisa terkait sama makan minum keseharian gitu ya ketika misalnya pola makan berubah pola tidur berubah gitu itu juga jadi satu tanda ya tapi bukan hanya itu saja jadi apa efek atau pengalaman emosi negatif juga bisa menjadi satu indikasi selain bahwa terjadi apa istilahnya penurunan fungsi ya apa dalam keseharian kita gitu ya misalnya kalau lagi kerja jadi gak bisa konsentrasi dan sebagainya ada mungkin gak turun ya tapi gangguan gangguan fungsi dan sebagainya yang bisa jadi satu indikasi gitu ya bahwa mungkin kita sudah harus mulai cek dan cari tahu gitu ya memang bisa jadi hal itu temporer ya jadi maksudnya bukan ketika orang mengalami stress atau tekanan juga salah satunya respon tubuh itu seperti itu ya karena ini terkait juga dengan fisiologi tubuh ya jadi akan ada juga gejala-gejala seperti tadi gitu ya dari mulai perasaan sampai perilaku gitu kebayang kalau kita lagi ada yang dipikirkan atau ada masalah gitu ya pastikan yang paling sering tuh gak bisa tidur pikirin pikirin padahal gak selesai juga dipikirin tapi tetap aja dipikirin gitu ya nah tapi pada situasi itu memang kita masih bisa dikatakan istilahnya ya normal bermasalah gitu ya jadi belum sampai jatuh pada misalnya tingkat yang lebih parah tapi memang ketika itu terjadi seharusnya sudah mulai gitu dilakukan upaya untuk mengatasi itu bisa banyak yang dilakukan tapi maksudnya itu ya yang paling dikenali kalau misalnya kita pakai pola biologi gitu ya mungkin bisa dilihat lebih kurangnya sama bahwa kalau misalnya fisik itu ada yang sakit dimana dan sebagainya itu pertanda gitu ya tapi kan kadang-kadang kita suka abaikan itu mah biasa aja gitu nah mungkin itu lebih kurang juga sama gitu ya dengan apa psikis atau mental gitu jadi memang ada yang berbeda gitu ada yang berubah ada yang tidak enak gitu pengalamannya ya ada tadi ya cenderung apa tidak menikmati hidup gitu ya kok apa ya gitu ya hampa mungkin tadi istilahnya mbak dan sebagainya nah itu yang mungkin harus jadi satu alarm buat kita gitu ini ada apa gitu ya ya mungkin obatnya tidak langsung psikolog atau psikiater mungkin oh ini sudah butuh break nih ini sudah harus cari untuk apa healing ya pemulihan ya atau ini saatnya untuk apa karena sama juga dengan tubuh gitu mental kita juga butuh gitu untuk istilahnya kayak tadi ya apa mengalami juga misalnya hal-hal yang juga bisa menyeimbang mengalami hal-hal yang bisa menggugah emosi-emosi yang lebih positif gitu misalnya kayak gitu kayak misalnya kok kerja ya udah di pabrik gitu seharian gitu ya enggak cuma dari jam 9 sampai jam 4 gitu bisa lebih gitu ya terus sampai berbulan-bulan gitu ya pada satu saat kan ada apa kelelahannya juga dan tandanya ketika itu lelah seperti tadi gitu ngapain ya gitu gini terus ya gitu nah itu tandanya harus mulai menarik gitu ya retreat untuk restoratif untuk pemulihan itu sih nah tapi saya enggak tahu juga apakah itu dimungkinkan gitu ya tapi apa ya enggak enggak selalu harus banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya karena pengalaman apa tadi ya positif dan sebagainya enggak selalu juga harus misalnya berlibur ke Bali gitu ya ketika malah jadi masalah baru itu jangan karena banyak hal mungkin ya enggak masuk dalam itu enggak tahu apa nah tapi bisa dengan hal-hal kecil lain yang juga sebenarnya itu tadi bisa menumbuhkan kebaharuan pemulihan bagi jiwa kita bisa cuma tadi misalnya dengerin musik baca buku atau apa sesuatu yang juga mengasih ruang untuk kita istirahat istirahat enggak mikirin apa-apa tapi benar-benar nikmatin itu juga bisa dilakukan tapi memang itu salah satu cirinya kalau udah mulai muncul perubahan perubahannya terutama ke arah yang negatif gitu ya kemudian dari kebiasaan kita berubah dan sebagainya kalau ada masalah udah jelas ya atau mengalami peristiwa-peristiwa yang berpotensi gitu ya melukai jiwa gitu ya misalnya tadi KDRT dan sebagainya itu potensinya besar itu juga menjadi salah satu indikasi tetap harus dilakukan kayak tadi ya aku benar-benar enggak apa-apa gitu atau gimana itu mungkin lebih kurangnya sebenarnya potensi-potensi perubahan yang dalam cukup luar biasa sifatnya berubah secara bahasa yang berubah secara signifikan gitu ya ya Kak ya apa mulai menarik diri gitu ya yang biasanya rame gitu itu kan aneh ya berarti yang dimasuk itu bukan berarti dalam definisi healing ini adalah ketenangan buat kita gitu bukan hanya yang punya mental tapi juga buat kita yang memang stress tuh itu healing bukan berarti memaksakan healing harus jalan-jalan keluar ya kadang healing yang saya lakukan kadang-kadang saya tuh suka naik trans Jakarta ke Jakarta gitu kan saya lakukan sama Mbak Dian waktu itu saya ajak anak saya keliling kek baswe abis mame LAT MAMAT gitu kan banyaknya gitu kan musim-musim tuh yang tadi saya bilang disabilitas disabilitas tuh ada namanya disabilitas trans Jakarta itu bisa masuk gratis ya kan itu gratis ya maksudnya tidak semua apa yang healing-healing itu mahal kadang-kadang saya juga nyanyi bukan hanya saya ke karoke room enggak kadang-kadang saya kan sekarang kita punya aplikasi ya pising atau apalah nah saya suka karoke aja tuh di rumah dan lain sebagainya yang membuat kita happy gitu loh we do what your hobby is gitu kadang-kadang saya juga kan sebagai disabilitas mental ini kadang kalau misalnya saya tidak bisa tidur yang saya lakukan ya walaupun saya sudah minum obat dan lain saya suka misalnya di pikiran saya ada ide atau apa saya suka nulis oh dear diary atau oh gue pengen buat pelatihan ya buat teman-teman gue misalnya buat pelatihan abonikan gitu kayak gitu deh saya rasakan ya saya di PJS ini saya apa namanya pingin teman-teman saya itu berdaya lagi pingin teman-teman saya punya percaya diri lagi saya pengen saya memang kan tempat curhatnya bagi mereka gitu saya pengen mereka itu berkarya lagi gitu loh bukan menjadi beban melainkan aset gitu loh seperti itu karena nanti ada pertanyaan apa itu teman-teman teman-teman bisa berkomunikasi dengan kalian oke ya oke terima kasih sekali gitu kan saya akan coba ke Karolin lagi tadi kan sudah ada gitu kan bahwa kita harus mengenali bahwa kawan kita sendiri yang kawan atau kita sendiri gitu yang memang terkena mental issue sikap kita itu sebenarnya seperti apa pasti kan akan ada timplang sekali ya timplang dalam mungkin dalam pekerjaan pasti yang tadi di bilang orangnya ramai tiba-tiba turun dunia orangnya yang biasanya energi tiba-tiba dia langsung down gitu kan ini kan pasti rekan kerja yang kalau di lingkungan kerja kita akan orang terdekat kita gitu dari tadi fosilitas pekerjaan yang harus didapatkan salah satunya support dan tekan kerja nah menurut Karolin sendiri apa sikap kita sebagai kawan ataupun orang yang di lingkungan untuk bisa merespon gitu merespon teman kita yang memang mempunyai mental issue mental issue biar tidak ada diskriminasi kalau misalnya terkait dengan diskriminasi ya ya diskriminasi itu sudah masuk dalam perlakuan sebenarnya nah tapi memang didasari oleh prasangka ya prasangka dan juga penerapan pola apa stereotip ya kayak prasangka kayak tadi misalnya yang diungkapkan Mbak Ratna bahwa ah nggak apa kalau orang yang apa mental disabilitas ini pasti suka marah-marah deh gitu dan sebagainya gitu ya itu satu prasangka ya akhirnya berlaku diskriminatif misalnya ya sudah dia nggak usah kerja gitu kan ini memang agak sulit ya maksudnya agak sulit itu gini karena stereotip itu cara berpikir yang otomatis itu memudahkan seseorang untuk menilai suatu hal gitu ya jadi ketika misalnya stereotipnya tuh apa orang Batak tuh galak gitu gampang gitu ketemu orang Batak pasti galaknya gitu ya misalnya kalau apa itu stereotip yang diletakkan ya tetapi kadang-kadang atau seringkali itu tuh nggak betul nggak benar gitu nggak didukung oleh fakta gitu tetapi itu memudahkan kita gitu untuk mengambil keputusan tanpa harus pikir panjang memang gimana caranya untuk mengubahnya salah satunya memang dengan pendidikan atau pengetahuan ya tapi itu tapi itu memang cuma bisa apa ya berlaku untuk hal-hal yang eksplisit jadi perasaan yang memang dengan dikenalkan mengenal lebih jauh tentang si Zofa dan sebagainya gitu ya yang satu itu risetnya tentang si Zofren jadi saya paham betul gitu ya kenapa itu sangat sulit ya untuk seorang yang mengalami si Zofrenia ini untuk misalnya dari sini ke depan rumah itu sama kayak perjalanan dari sini ke Antartika mungkin ya ada fungsi-fungsi yang tidak berjalan gitu kayak misalnya orang itu punya filter untuk cuma menerima tujuh stimulus padahal sebenarnya kemampuan kita nangkap itu ribuan stimulus ya mulai suara cahaya semua sentuhan itu beribu-ribu stimulus masuk ke indera kita gitu ya tapi kita bisa menahannya untuk sampai tujuh kita olah nah pada mekanisme si Zofren ini dia masuk semua kayak banjir gitu sehingga kalau bikin satu peta atau gambar itu pecah lagi pecah lagi jadi dari situ aja penghayatannya kan betapa beratnya bahwa bahkan suara kita yang itu bisa sangat mengganggu karena hal itu nah dengan penghayatan seperti itu kan istilahnya kita bisa tahu bahwa dia tuh tantangan yang dihadapi itu lebih gitu ya ini contoh ekstrim kalau untuk yang tadi si Zofren tetapi memang pada akhirnya apa yang bisa kita lakukan ya menurut saya sama aja dengan hal-hal lain ketika seseorang mengalami tantangan hambatan atau kesulitan gitu dia bantu gitu minimal apa ya kalau misalnya bisa sampai jadi apa bantuannya gitu ya bisa menjadi bagian dari protektif faktor atau faktor yang melindungi ya kayak misalnya support dukungan sosial mendengarkan mengajak ke tempat untuk tadi misalnya mungkin ke orang-orang yang bisa bantu dia atau apa gitu ya itu sangat baik kalau menurut saya gitu loh tetapi kalau misalnya nggak bisa sampai sejauh itu ya tadi sebelum menilai gitu ya karena banyak mitosnya ya terkait mental disabilitas bahwa dia kata dia nggak bisa kerja atau bahwa itu keturunan bahwa itu nggak bisa sembuh bahwa itu wah banyak banget itu ya atau bahwa kesikolo itu pasti tadi ya gila dan konotasi gila juga adalah sangat negatif itu tuh sebagai sesuatu yang nggak gampang untuk diubah apalagi kalau sudah jadi implisit implisit itu sesuatu yang dipegang dan tadi ya dipercaya sebagai satu mitos yang dipercaya salah satunya ya itu paling mencoba untuk membuka diri dan seperti tadi bukan masalah banyak nggaknya orang yang berhasil tetapi film Beautiful Mind itu bagus banget ya bagaimana ya itu juga suatu pergulatan gitu yang apa kalau saya mengkatopi ya bahwa maksudnya itu tuh yang ada terus mengikuti dan dia harus terus berhadapan dengan itu sampai akhir gitu nah kebayang kalau kita sebagai teman bisa ada bisa membantu gitu itu titiknya sih itu ya maksudnya punya kepekaan gitu ya punya kesediaan untuk membantu dan sebagainya itu menurut saya sudah cukup ya karena apa dengan kita tidak menilai gitu ya apalagi nilainya negatif kayak tadi ya itu kayaknya sudah mengangkat sebagian beban gitu ya dan bahkan tadi kalau Mbak Ratna sih udah jelas banget beri kesempatan kami gitu ya beri kami kesempatan bahwa itu tuh tidak seluruhnya saya loh saya tuh punya yang lain-lain gitu loh itu mungkin ya jadi ketika mental disabilitas itu mendefinisikan keseluruhan orang ini ini yang bahaya gitu bahwa nggak bisa apa-apa udah aja nggak apa itu sih yang sangat bahaya bahwa itu ada ya gitu ya tetapi bahwa itu bisa dikelola pasti gitu ya ada obat ada terapi ada apa itu bisa dikelola gitu jadi nggak nggak sesuatu yang menakutkan gitu oke biasanya kan memang lebih ke lebih ke adjustment sih ya 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 prasangka dan sebagainya tapi ya itu ketika sudah itu juga akhirnya boleh nggak sih kita misalkan ngomong ke temen yang punya kesalahan kayak Pak kasihan deh gue ke dia boleh nggak sih itu juga ini ya dispower ya maksudnya membuat powerless ya jadinya helpless ya karena maksudnya kayak tadi itu ada tapi bukan berarti itu semua gitu ada hal-hal lain selain itu gitu ya yang juga bagian dari dirinya ketika dikatakan eh kasihan gitu simpati ya tapi bukan empati ya kalau empati itu oh aku paham apa apa yang kamu hadapi itu aku paham gitu tapi yang kalau simpati itu titiknya kamu nggak bisa ngadapin itu gitu kasihan tuh kasihan gitu biasanya kan memang lebih ini umum ya sebenarnya keumuman ini dia gila marah-marah mulu kerjaannya ih apa sih orang nggak punya kompeten tadi nggak dianggap oke sebenarnya tadi banyak bahasa 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 itu sebenarnya kita emang saya akan sepakat lebih empati daripada simpati karena simpati bahasa bahasa di depan kalau empati adalah bener-bener 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 kalau saya selalu bilang sudah selesai simpatinya kita empati aja oke sedar Kak Dewi kita sebentar ya mau nanya dulu kembarannya ke Karolin kita ke Karolina dulu ya setelah itu kita jawab pertanyaan banyak yang reshade Mbak Dewi kita oke Karolina saya mau tanya Karolina dulu Karolina kan banyak tadi bilang healing itu bukan berarti harus pergi keluar kota harus pergi kemanapun tapi bisa dengan contohnya saya ketika saya stress sama pekerjaan saya apa namanya saya itu fansnya BTS saya cukup lihat mereka itu selesai gitu kan banyak banyak itu bener loh Kak enggak bohong saya cukup cukup itu maka sudah kita relax lagi baliknya dikerjaan pusing-pusing ngeriak lagi nah ini kan Karolina kan konsen konsen dan fokus sama soal isu mental dan juga Karolina juga berada di komunitas yang memang konsen juga soal kampanya isu mental nah ini bagaimana sih sejauh ini PJS memperkenalkan pengetahuan tentang mental isu ini kepada publik terutama perusahaan dan pekerja yang memang juga kerja karena Tata juga seperti pekerja ya jadi kalau perhimpunan jiwa sehat memang mengadvokasi hak-hak penyakit disabilitas mental salah satunya di dunia pekerjaan nah kami juga kan di PJS sendiri kan mempunyai Instagram mempunyai website mempunyai Youtube yang dilakukan yang kita bisa media campaign di sana kalau di dunia pekerjaan itu kami PJS itu pernah mengadvokasi salah satu kasus dia dipecat dari Kementerian Keuangan 2020 November kemudian kami bisa memenangkan kasus tersebut ya bersama LBH Jakarta dan PJS nah ya kasus itu adalah seorang apa namanya dia menderita jizofrenia paranoid ya pada waktu itu dia itu pintar gitu loh dia itu S1 nya aja dia di fakultas apa namanya kesehatan masyarakat dan S2 nya itu di Australia gitu kan dia mendapatkan Australia Award di bagian bidang IT dan dia sebenarnya pintar tapi gini juga dia di Australia itu dia ada psikiater jadi gini loh sebenarnya psikiater itu itu juga memberikan pengetahuan kepada kita nanti nanti cek lagi ya gitu kadang kayak aku sendiri deh mbak aku du di 1997 itu aku kan pertama di diagnosa mental illness ya karena aku waktu itu masuk di fakultas hukum UI dan itu bukan belum belum saatnya aku masuk ke sana karena kan dari aku bahasa bahasa di SMA 47 walaupun pas kualitas saya pindah ke hukum yang benar-benar apa namanya satu buku satu pelajaran sepuluh buku membuat saya shock gitu nah tapi disitulah apa namanya alhamdulillah apa namanya itu saya membuat saya shock pada saat itu tapi akhirnya saya memutuskan untuk mempindah julisan saya ambil kursusus sang trikultural Fransai dan habis itu saya meneruskan di sekolah tinggi pada wisata Trisakti dan akhirnya saya pum laut dan sebagainya saya bekerja di perusahaan internasional internasional SOS saya bekerja terus saya di Total IP Indonesia dan pokoknya company yang lainnya seperti itu dan kita memang apa namanya memerlukan akomodasi yang layak tadi saya katakan bahwasannya kayak kesempatan itu harus diberikan kepada kita jadi kayak waktu itu kan juga apa namanya kita yang paling memberatkan itu adalah ini loh apa namanya sehat sehat jasmani rohani itu kita belum apa-apa udah dihadang terus sebenarnya saya mau juga highlight disini kan kita bukan hanya penyakit disabilitas mental semua orang berpotensi disabilitas semua orang bisa stress dan lain sebagainya itu kalau di kantor itu harus sediakan dokter jadi dia bisa mengecek gitu karyawannya jadi itu penting juga medical check up tapi bukan medical check up yang biasa aja maksudnya bukan hanya medical check up yang lo fisik gitu ya tapi mental itu juga harus dicek gitu loh karena itu berkorelasi ya kalau mental illness itu kan something wrong in all your brain jadi neurotransmitter yang tidak seimbang that's why kita memerlukan obat kalau saya kan bipolar jadi memang membutuhkan obat agar saya bisa moodnya misalnya seimbang seperti itu sih mbak kayak gitu jadi PGS itu konsen sekali yang tadi saya bilang itu kan waduh punya disabilitas mental tadinya kita tuh hopnya bener-bener sekecil gitu tapi alhamdulillah setelah kita juga mendapat dukungan amikus kure dari segalanya komnas HAM dan sebagainya itu bisa memenangkan kasus ini gitu loh ini alhamdulillah sudah ada nanti dalam film saya cilip kan film saya sih diangkat oleh voice juga itu dibalik di batas identitas nanti tanggal 18 ada launchingnya jadi tunggu nanti kita tunggu dan lihat nombar nombar tadi sudah dijelaskan juga bahwa memang ada sempat mengadvokasi soal disabilitas mental pendapatan haknya ya ada tapi gini juga mbak yang tadi saya highlight juga gini sebenarnya sebelum kita ke pekerjaan yang paling penting adalah edukasi pendidikan kalau misalnya kita mendapatkan pendidikan yang layak kita juga akan mendapatkan pekerjaan yang bagus juga nah jadi sebenarnya saya kan punya disabilitas mental mostly ya ketika kita SMA nah apalagi yang tadi saya katakan saya pun juga mengalami disabilitas mental atau mental ketika 97 saya jurusannya berbeda itu banyak tuh orang yang jurusannya berbeda apalagi dia di apa namanya saya kan dulu di UI maksudnya ada pressure-pressure tersendiri nah itu banyak juga teman-teman saya mengeluhkan ada juga di psikolog salah satu universitas padahal dia mempunyai unit disabilitas tapi dia di suku DO gitu loh padahal yang kita butuhkan ada akomodasi yang layak di dunia pendidikan jadi kita sebagai disabilitas mental terutama itu bisa mendapatkan pendidikan yang bisa dikasih akomodasi yang layak misalnya misalnya kita gak bisa skripsi misalnya PPT gitu powerpoint atau apalah gitu loh jadi kalau kita sakit dikasih siklis dan sepertinya itu kalau misalnya kita itu punya pendidikan kita punya ijazah ya kita pekerjaan kita juga bagus dong Alhamdulillah ya kalau kita misalnya tidak ini kan juga seperti itu jadi pendidikan itu paling utama loh mbak gitu jadi kalau ya maksudnya kadang-kadang kan kita kan atau misalnya pendidikan misalnya saya kan sekolah tinggi atau tata boga atau apa kita vokasi dan lain sebagainya kalau kita itu semua pasti menurut saya ya kalau saya kayak saya itu bipolar saya itu bukan merupakan kekurangan saya melainkan kelebihan saya dimana saya mempunyai ide-ide saya akhirnya saya itu kalau misalnya saya punya ide saya ketik gitu jadi itu sebuah dapat saya merealisasikan hal tersebut gitu loh mbak jadi tidak melulu itu yang tadi yang mbak bilang bakaran di itu full mind bener banget saya juga pernah mengalaminya saya juga pernah didiagnosek schizophrenia saya pernah mengalami waham dan lain sebagainya coping mechanism support dari keluarga support dari psikiater dan lain sebagainya support dari mengerja lingkungan kalau apa namanya tetangga-tetangga lo juga perlu gitu loh mbak itu support gimana kalau kita bacain chat dulu siap-siap dari kawan-kawan yang memang antifias banget itu banyak yang ada yang tanya mungkin nanti ada beberapa pertanyaan untuk Karatna ada beberapa pertanyaan menurut saya spesifik pertanyaannya sebenarnya ini ada di dari mbak Dian seksi bilang apakah kalau freelance itu itu lebih terhindar atau terhindar dalam tekanan secara mental atau lebih aman untuk pekerja mungkin bisa dijawab sama Karatna freelance freelance itu tergantung orangnya kadang freelance ada juga sih teman saya yang pengen freelance misalnya dia mau penulis penulis lepas bisa juga tapi tekanannya kalau freelance ini tidak mendapatkan gaji yang stabil jadi menyebabkan kita pusing juga itu sih itu sih sebenarnya ya kalau kita mempunyai fixed income itu lebih tenang tapi kalau freelance itu kayak gitu tapi saya juga sebenarnya selain di PJS saya juga freelance juga saya freelance-nya kalau saya kan saya kerja sama-sama teman jadi kita misalnya saya mempunyai teman saya saya kan juga bisnis nih saya lah gilbab atau apa saya minjem dari teman saya itu saya jual kembali gitu loh karena kan saya kan juga single mother dan saya juga harus menguntungin anak saya dan saya juga selain ini saya juga property advisor seperti itu loh kita kan banyak saya juga ada freelance seperti itu jadi sebenarnya ya harus di coping mechanism yang tadi yang kita kendalikan stress itu tapi kalau misalnya freelance itu sebenarnya enak juga misalnya teman-teman saya itu ada juga yang fitur media kreatif misalnya dia interweb design dan lain-lain itu kan bisa jadi freelance juga gitu tapi memang tekanannya itu jadi tidak mempunyai fixed income jadi rada-rada ekonominya rada ya seperti itu jadi problemnya dia penghasilan ya ya kita pendapatkan juga ya penghasilan oke saya mau ke kakak Rolin ini ada nih pertanyaan dari Mbak Novita Pak introvert introvert itu termasuk dalam kelainan termasuk dalam kelainan jiwa kita boleh gak sih nyebut kelainan jiwa Pak atau bisa kita ganti bisa gak sih artian artian bukan simpel lebih ke tidak menjelaskan gitu bahasanya apa sih kira-kira atau sudah bagus untuk kelainan jiwa kalau akhir-akhir ini lebih ke disabilitas ya mental tapi memang juga itu bahasa lain untuk menyebutkan itu ya kelainan atau biasa dibilang mungkin gangguan disorder gitu ya tapi kalau introvert itu sendiri itu bukan introvert itu sebenarnya satu konsep untuk menjelaskan tentang kepribadian jadi tipe kepribadian seseorang gitu jadi kepribadian itu cara orang mendekati beradaptasi dan sebagainya untuk tampil ke dunia gitu istilahnya jadi ketika dikatakan introvert itu adalah seorang yang lebih suka gitu ya lebih suka untuk tidak banyak berinteraksi gitu tapi lebih suka nyaman dengan dirinya gitu ya dengan kesendirian dengan hal-hal yang seperti itu tapi memang itu dulu dibedakan atau bukan dipadankan disandingkannya dengan extrovert ya extrovert itu orang yang lebih suka bergaul keluar gitu ya yang suka hangout gitu jadi ketika dia berada di lingkungan banyak orang gitu dia merasa lebih apa lebih suka gitu ya memang pribadinya begitu gitu kalau introvert enggak justru mungkin sukanya diri suka baca suka apa tapi bukan kelainan gitu itu adalah kepribadian memang lebih ke kepribadian sama nanti ada tipologi yang dibagi juga misalnya piknis apa-apa berdasarkan bentuk tubuh orang ada gemuk apa atau mungkin yang dikembangkan sekarang udah lebih banyak lagi berdasarkan needs nanti membentuk kepribadian atau berdasarkan apa jadi introvert extrovert itu sebenarnya penjelasan mengenai tadi ya bagaimana seorang pribadi itu kecenderungannya lebih kemana gitu jadi bukan bukan memang ada memang memang ada juga nanti misalnya ya istilahnya kalau tipologi klinis itu muncul gangguan berdasarkan kepribadian yang berdasarkan kepribadian tapi itu beda tapi yang kalau disini introvert bukan itu cuma mengatakan bahwa ini orang nyaman dan suka lebih suka menghabiskan waktu atau lebih nyaman sendirian gitu-gitu tapi bukan ke apa itu kecenderungan sendiri adalah kemerdekaan yang introvert ini justru akan selamat kalau dulu covid itu karena dia enggak masalah gitu enggak harus hangout harus ketemu temen dilarang ketemu temen dia senang aja justru itu keuntungan buat orang-orang itu karena disuruh jauh-jauh emang gue senang kayak begini gitu yang kasian ya suruh jauh-jauh aduk merana ketemu temen mungkin dari 20 pasien covid dari 60 pasien mungkin itu yang extrovert temen ada istilahnya sindrom 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 fever sindrom tapi mungkin ya orang extropet yang kena kalau extropet, tenang-tenang aja dia aku tuh bingung agak ada kerja gak bisa keluar oke kak, ada pertanyaan lagi setelah itu kita berkawan-kawan yang raise hand ada dua yang raise hand tadi dan dua yang ke tangan satu pertanyaan lagi dari yang ada di chat kalau sindrom kalau down sindrom termasuk disabilitas mental apakah mereka berkesempatan bekerja lalu bagaimana jika ingin mempekerjakan mereka dalam situasi kondisi serta apa aja yang disiapin down sindrom itu kira-kira ketika itu apa saja yang masih disiapin oleh dia kalau terkait dengan down sindrom memang dia dari kromosom ya tapi akhirnya dia mempengaruhi mulai perkembangan dari memang sampai fisik jadi sampai pada nanti pengaruhnya ke keterlambatan bicara karena otot-otot lemah tapi memang itu bisa lewat fisioterapi terus juga bisa pakai speech terapi, terapi bicara dan sebagainya kalau misalnya memasuki dunia kerja ada memang prosedur yang bisa memungkinkan untuk bisa bekerja jadi memang istrinya gini tempat kerjanya harus bisa kalau misalnya tadi ya reasonable accommodation itu diterapkan maka itu sangat mungkin bisa masuk ke banyak tempat kerja ketika tempat kerjanya itu juga membuka kesempatan itu ya apa saja yang perlu disiapkan banyak sebenarnya yang harus disiapkan tetapi maksud saya kesiapan kerja itu kesiapan kerja itu juga terkait dengan misalnya keterampilannya dia jadi kalau saya sih nyikapinnya sama saja dengan kayak orang pada umumnya bahwa ketika kamu mau kerja kamu juga harus nyiapin diri kemudian juga kalau misalnya memang itu memang pilihan kerja memang dipilih berarti ada kompetensi yang harus disiapkan dan sebagainya meskipun memang kalau misalnya menilik di Indonesia saya nggak tahu seberapa reasonable accommodation itu diterapkan karena kalau saya lihat di negara lain berdasarkan baca dan juga tinggal di sana itu tuh sangat mungkin tadi ya seperti ketahmbar Ratna fixed income itu penting biar kita juga nyaman kalau di negara yang lain itu tuh memang nggak ada kecemasan itu dan mereka bisa bekerja dan bekerjanya tidak membuat menjadi tekanan karena memang tapi semua bekerja nggak ada yang cuma makan subsidi nggak jadi tetap dapat subsidi yang akan menjamin keseluruhannya kesehatannya kehidupan sehari-hari dan sebagainya itu terjamin tapi kerjanya kerja tapi apakah dibilang kerjanya sama diukur dipukul rata nggak jadi seminggu tiga kali gitu ya dan ya gitu dengan berbagai macam pertimbangan dari lingkungan yang kira-kira cocok gitu ya cocok kayak misalnya ketika dia anxious gitu ya cemas gitu ya denger bunyi-bunyi masuk pabrik itu pasti udah belingsatan itu setidaknya ada perdam gitu ya untuk noise itu dan sebagainya atau misalnya tadi ya jadi apa kalau persiapan saya lebih cenderung supaya misalnya bisa beradaptasi atau lentur menghadapi pekerjaan maka dicek faktor-faktor reksiko dan protektifnya gitu apa yang akan banyak melindungi dan mendorong mana yang kira-kira akan membawa resiko gitu ya dan dari situ akhirnya kita bisa tahu bahwa ketika dia memasuki dunia kerja gitu ya misalnya tadi ya seorang Down Syndrome masuk ke dunia kerja dia tahu bahwa itu akan lebih mendorong ke arah misalnya tadi ya lebih menguatkan keyakinan dirinya kepecahan diri kemandiriannya dan sebagainya gitu ya dan bahwa dia bisa berpartisipasi bisa bisa juga ketika orang kerja beda ya ketika dia bisa juga bisa terlibat dalam kegiatan sosial dan sebagainya jadi menurut saya sih itu yang harus disiapkan ketika disenabel akomodationnya tidak tersedia maka banyak banget yang perlu disiapkan gitu berarti kalau masyarakatnya stigma masih kuat itu akan banyak yang disiapkan gitu karena berarti dia akan menghadapi banyak sekali tadi ya sibiran dan sebagainya dan tidak ada ruang diberikan gitu untuk dia mencoba membuktikan diri dan sebagainya selain memang kalau lebih detailnya gitu ya itu bisa aja berkonsultasi gitu ya karena memang beda ya masing-masing disabilitas itu beda kayak Down Syndrome atau dia Otis atau ADHD gitu itu beda gitu ya mana kayak tadi ya kecemasan mana yang jadi faktor penggangunya itu beda dan itu yang mungkin harus dipastikan gitu bisa dijalani dan kalau Down Syndrome biasanya rutin ya ketika dia sudah bisa masuk dalam rutin dan rutin itu dijaga biasanya itu akan jadi baik gitu tapi ketika ada perubahan sedikit harus ditemenin bukan ditemenin didukung untuk menghadapi adaptasi dan sesudah itu jadi rutin bisa dilepas lagi gitu sih kalau kebayaan pengawasan intens pengawasan intens pengawasan intens nggak sampai pengawasan ya sebetulnya tapi ketika dia sudah tahu ini kemana 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 itu sih harusnya udah bisa ya dijalanin gitu oke ini ada dua yang rest hand pertama tadi kalau nggak salah Kak Dewi bisa mungkin Kak Dewi bisa di online setelah itu langsung kita langsung dapat biar kita gabung nanti bisa dijawab untuk siapa silahkan setelah itu langsung ke Mbak Yati oke silahkan oke selamat malam ini isu yang menarik tapi yang datang jadi emang banyak yang masih menganggap ini sebagai sesuatu yang tidak perlu untuk dipertahui jadi saya sangat prihatin jadi saya maaf juga telat tadi sama Dian udah dibilang terima kasih telat tadi maaf ya Dewi Mbak Carolina dipanggilnya apa tadi Mbak Lina Olin 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 oke apa ini menarik banget oh yang Mbak Olin mungkin nggak nggak kenal sama saya saya dari YAPSB peduli sindroma down Indonesia gitu jadi anak saya yang sindroma down jadi tadi terima kasih udah dijawab pertanyaannya gitu tapi apa beda sih antara sindroma down dengan mental ya gitu dengan jadi makanya dia dulu ya dibilangnya bagian dari mental apa disabilitas mental tapi sekarang sudah disabilitas mental dan ini disabilitas intelektual gitu dan apa tantangannya beda lah gitu tapi karena ini apa namanya yang diangkat adalah isu disabilitas mental gitu yang saya ingin tanyakan gitu ya ke Dewi mungkin ya gitu atau ke Olin juga bisa aja kita tahu gitu ya misalnya kita mau empati mau apa memberikan akomodasi gitu ya tapi pengalaman saya sama teman-teman gitu ya di di gerakan gitu ya yang pernah berhadapan dengan apa namanya teman lain yang mempunyai apa namanya gangguan kesehatan mental gitu itu kalau kita bilang eh nanti kita ini ya apa gabung ya sama kita ajak dia ya gitu nah ini terus mereka langsung apa mundur gitu karena pengalamannya dia itu apa traumatized gitu jadi yang saya mau tanyakan adalah karena saya juga pernah sih ngalamin ngalamin apa namanya yang saya mau tanyakan adalah buat misalnya Dewi ya dalam hal ini gitu ketika sedang marah gitu ya terus nyakitin orang gitu ya itu sadar gak gitu terus inget gak gitu saya tahu kalau apa saya pernah punya apa namanya teman perempuan gitu dia bipolar gitu terus dia dia bilang bipolar itu ada dua ada yang harmnya itu ke dalam ada yang keluar nah dia masuk yang ke dalam jadi dia nyakitin diri sendiri mengunci diri gitu tapi ada yang enggak dia bilang gitu nah yang buat yang yang ini saya gak tahu nih kategori apa dua ini bener apa enggak gitu ya ada yang begini atau gitu tapi buat yang kategori dimana dia jadi apa namanya jadi keras sama orang jadi jadi apa namanya marah-marah gitu ya tadi udah ada yang sebutin ya soal marah-marah gitu ketika itu dia lakukan gitu marah-marah apa terus tidak tidak terkendali ya banyak sih yang yang gak terkendali ya bukan semua memang gitu tadi Mbak Olin udah 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 apa udah bilang jangan menstigma gitu karena gak semua seperti itu ya tapi kan banyak ya yang suka marah yang saya mau tanya adalah gitu ketika itu terjadi ketika apa relax atau apapun itu namanya terus marah-marah menyakiti orang sampai orangnya sendiri trauma kaliannya berasa gak kamu berasa gak atau kamu apa memang nyakitin gak gitu memang sengaja nyakitin atau terus sesudah itu lupa gitu ada orang orang yang orang belum lupa gitu gitu gak gitu supaya kita jadi saya gitu karena saya juga pengen belajar ya untuk memahami apa kawan-kawan dengan apa namanya disabilitas mental ya gitu pengen maami jadi kalau nanti ketemu Dewi Dewi misalnya terus marah-marah gitu ya yaudah dan take it personally gitu cuekin aja atau kita pergi nanti kalau kita pergi dia marah lagi gitu rasa dicuekin jadi itu aja Dewi mungkin pertanyaan itu keadaannya berbeda-beda sih pada setiap orang gitu ya memang kayak gitu ya jadi kadang ada juga yang bisikan-bisikan gitu loh juga kenapa dia seperti itu jadi memang kita itu kalau misalnya relapse gitu seperti juga kayak orang pingsan ya jadi kita tidak sadar juga gitu loh bahwasanya kita itu bisa melukai hati orang bisa menyakiti orang dan lain sebagainya gitu kan karena juga diagnosa apa namanya disabilitas mental atau psikososial ini kan bermacam-macam ada yang bipolar pun ada yang tipe satu tipe dua tipe tiga seperti itu sih jadi don't take it personally juga karena kan kita juga lagi relapse mohon teman-teman juga tahu kita juga jadi sebagai temannya support kita gitu loh apa sih yang kadang-kadang kita itu membutuhkan someone to talk tuh don't judge us tapi cuman ngomong aja gitu tapi kalau kadang kita pengen ngobrol aja sama orang terus kita gak perlu espai sekarang kita sudah ngomong sama orang plong gitu jadi kayak yang pernah si DH lakukan itu ya kasus yang kita alami kembali waktu itu kan yang dia itu dia jadi dia merasa dikristianisasi dia merasa disitu di kantornya itu dan lain sebagainya terus dia malam-malam dia datang kayak gitu ya dia terlihat jadi dia tidak sadarkan diri dia kalau kita bayangkan ya kayak orang pingsan lah gitu jadi ya kita ini aja oh dia seperti itu gitu loh mbak gitu mungkin kalau mbak Olir kan dari sisi medis kalau aku dari sisi ya penjangan disabilitas mental itu sendiri gitu loh jadi ya seperti itu sih don't take it personally ya tolong paham kita ada support kita juga sampai misalnya itu perlu teman bicara yang memang pas gitu kadang aku pun sendiri kan disabilitas mental misalnya dulu kan aku sama Agus di bipolar memang penting banget dimana support grup yang punya disabilitas mental itu penting banget waktu itu aku juga ngomong jadi ketika aku manik apa sih yang kita lakukan kita seneng banget happy banget bisa ngejakin apa-apa sebagainya ketika depresi kita tidak mau melangkah berat kita mau tidur mulu dan saya pernah pada fase-fase saya titik terendah saya ketika saya tidak saya di PHK ketika saya keadaan rumah tinggal nangganya KDRT dan sebagainya itu pernah saya juga merasakan saya mau bunuh diri kayaknya pernah saya seperti itu di masa-fase tapi dengan adanya dukungan dari keluarga ya support dari keluarga dari teman-teman dan lain sebagainya saya menjadi daya di saat ini dengan kasih sayang teman-teman semua dan kebetulan ya Mbak Yeni juga memberikan kesempatan saya di PJS sehingga saya juga bisa berkarya itu sih Mbak oke Kak Kak Olin mau nambahin kayaknya udah cukup karena ini kan terkait dengan pengalaman ketika marah itu apakah juga sadar atau tidak sadar meskipun memang tepakan saya kebanyakan tidak ya tidak ada maksudnya itu yang memang bisa sangat berjarak dan tahu itu tuh memang pada akhirnya karena ketika tadi ya muncul wahan dan sebagainya itu tuh dianggap benar gitu ketika paranoid misalnya si Sofren paranoid dia ngobrol ya buat dia itu nyata orangnya atau suaranya itu nyata gitu yang buat kita enggak ada bukti fisiknya jadi bahwa itu kesadaran yang istilahnya berbeda atau kalaupun memang dia ingat memang impulsnya enggak bisa ditahan memang pada saat itu dorongan impulsnya lebih besar jadi sama sekali enggak bisa restrain termasuk tadi ketika yang aku ceritakan tentang stimulus banjir itu dia datang aja menghantam sehingga untuk membuat gambaran pemaknaan susah padahal kan proses dari persepsi ke kebayang persepsi itu awal masuk awal masuk stimulus persepsi itu diolah enggak keolah-olah gitu aku sih ngebayanginnya khusus untuk si Sofren kebayang bahkan untuk memakan dunia aja susah banget gitu pada saat apa istilahnya relaps ketika breakdown terus semua masuk gitu enggak bisa dia panganin udah itu apa yang tujuh aja kita kan kayak sekarang ya semua stimulus masuk kita mesti tetap bisa lihat layar meskipun nanti ada suara mungkin keganggu sebentar balik lagi kalau ini enggak semua masuk berbarengan dan enggak bisa dipilih itu sih yang aku bayangin bahwa mungkin aja respon-responnya respon-respon terhadap bukan orang itu mungkin tapi terhadap gangguan yang dia rasa sebagai gangguan mungkin orang itu ngomong biasa tapi buat dia itu mendenging-denging di kepalanya atau apa saya juga enggak gitu kalau untuk real life-nya real life atau experience-nya saya enggak terlalu tapi mungkin tadi udah ceritakan tapi memang kalau yang tadi dialusi waham itu saya pernah merasakan juga dimana ada bisikan-bisikan di telinga saya itu ada gitu tapi kan itu memang harus dikendalikan makanya kalau misalnya saya nih kalau udah enggak bisa tidur udah ada misalnya suara-suara saya cepat-cepat tuh ke UGD-nya RCMC biasanya dok ini dok saya dikasihin obat stabilizer atau terapi apa ngomong gitu biasanya saya ngobrol sama mereka satu jam dua jam oh gini-gini dikasih yaudah abis itu Alhamdulillah tapi memang pengalaman dari orang itu berbeda-beda bener kata Mbak Olin jadi ada teman saya seorang polisi gitu loh dia tuh tidak mau menjadi polisi terus udah gitu apa namanya dia tuh jadi kayak ada dua kepribadian gitu iya kak aku tuh kayak menyakiti diri aku disuruh bunuh orang waduh aku kan serem juga ya dia kan polisi dia bawa nembak gitu aku tuh sebenarnya gini loh mental illness atau ini kan adalah konfidensial ya ini kan ada diagnosa ya kita juga sebagai mental illness itu tidak mau juga untuk di apa ya kadang-kadang nih misalnya kalau misalnya dalam arisan orang oh Dewi juara oke lah tapi kalau Dewi si Zofren orang takut gitu jadi stigma itu ini sama kita jadi sebenarnya mental illness atau diagnosa ini sebenarnya konfidensial juga ya kita tuh tidak mau terbuka karena memang stigmanya tuh bener-bener berlapis seperti itu jadi ada temen saya itu dia polisi ya dia ngasih tau ke HRD-nya eh semua temennya itu jadi ngebully dia gitu loh saya kasihan banget sama dia gitu loh jadi kan dia sampai merasa gini loh mbak gitu iya gitu loh mbak ketika gue mau mandi mbak itu kayak sabun ngeliat gue kayak gitu-gitu mbak yang bener si Zofren nya paranoid tuh bener-bener dia tidak bisa mengendalikan dirinya itu itu bener-bener kasihan gitu oke mbak Yati bisa langsung on the mic oke terima kasih kak Ita salam kenal mbak Ratna kak Loli terima kasih juga mbak Dewi saya setuju dengan mbak Dewi bahwa ini isu besar yang harus kita kampanyekan bahwa kita kita nanti nantinya semua akan menjadi disabilitas saat kita bekerja atau dimanapun itu nah sayangnya emang belum masyarakat kita semuanya belum belum terbawa gitu aku mungkin nanti mbak Ratna sih kita udah kenal ya mbak Ratna cuman biacat ya kita tuh suka oke mbak Ratna kan dari teman-teman PJS ada teman-teman disabilitas mental ada teman-teman disabilitas fisik gitu kita teman-teman gitu disabilitas bagaimana sih mengakomodasi diri sendiri gitu itu terus saat teman-teman bekerja mungkin disabilitas mentalnya ya mentalnya akomodasi yang layak gitu kalau dari cerita mbak Ratna tadi setelah pandemi 60 lebih gitu ya 60 lebih nah itu kan apa bisa kita katakan bahwa ekonomi itu adalah salah satu yang menyebabkan disabilitas mental gitu itu sih dan akomodasi yang layak itu yang pernah teman-teman PJS dapatkan atau yang nantinya kita kan pasti akan menjadi disabilitas itu disabilitas mental ataupun disabilitas disabilitas gitu akomodasi yang layak seperti apa sih mbak supaya kita semua tahu gitu biar nanti teman-teman semua yang ikut di kita diskusi sekarang bisa membawa kampanye kita ini bahwa yang dibutuhkan teman-teman disabilitas itu seperti ini begitu mbak Ratna terima kasih oke mbak aku jawab ya tadi yang mengenai akomodasi yang layak bagi diri dunia kerja memang PJS ini bukan hanya penyandang disabilitas mental tetapi membernya itu dari ragam disabilitas lainnya ketika sudah kita didiagnosa misalnya mental gitu kan atau misalnya tiba-tiba lo blind tiba-tiba lo deaf gitu kan tidak tuli dan lain sebagainya mereka curhat kepada saya aduh mbak why me jadi sebenarnya mereka dual juga gitu kan menghadapi ini kan mentalnya juga stress juga gitu loh jadi nah apa sih akomodasi yang layak di dunia kerja bagi disabilitas mental gitu ya jadi saya sudah katakan ya itu penyesuaian-penyesuaian misalnya kan di dunia kerja gitu kan kita misalnya saya lah misalnya misalnya kita itu diperlukan yang tadi saya katakan kita harus check up ke psikiater kadang juga ke dokter ada juga yang psikolog itu dan juga kadang terapi-terapi lainnya itu harus diberikan akomodasi yang layak yaitu cuti untuk berkonsultasi ke dokter tanpa dihitung cuti tahunan kalau cuti tahunan dihitung lah gue gak bisa lidah dong pertama itu ya kan juga bisa kerjaan dibawa ke rumah yang penting kan kerjaannya itu oke memang sesuai dengan target dan lain sebagainya kedua kalau misalnya kita sakit ya dikasih cuti sakit gitu ya bukan cuti check up beda lagi terus sudah gitu apa namanya kalau sakit itu ya memang kalau disabilitas mental ini agak lama ya kadang-kadang misalnya seminggu sebulan itu pokoknya dikasih cuti sakit gitu ya untuk justifikasinya ya kita misalnya ke dokter misalnya dua minggu sekali atau berapa sekali jadi dikasih keterangan sama dokter misalnya oh Dewi sakit misalnya ya oh dia dia masih beristirahat nih gitu nah itu tuh dikasih waktu saya ditotal dulu kan nah itu saya kan lagi itu outsourcing juga saya itu setiap kali misalnya emang kan saya kan dipecat ya waktu itu kan emang saya dapet PHK dan sebagainya nah waktu itu jadi saya sebulan sekali saya check up itu dokter juga buat gitu oh kepada HRD-nya hari ini Dewi bulan ini masih belum bisa kerja gitu bulan berikutnya sampai bener-bener aku pulih gitu loh nah pas udah pulih bisa bekerja itu harus diberikan juga kesempatan kita kerja gitu oh ini dulu misalnya dimana dulu jadi emang harus ada ini dari dokter juga ya justifikasi waktu itu saya katanya mau masuk lagi eh ternyata saya tunggu-tunggu tidak ada kabar berita lagi jadi wah saya bener-bener kecewa pada saat itu dan itu misalnya dan juga gini itu kan kita sebagai disabilitas mental tuh atau mental illness itu kan kesulitan kita utamanya adalah tidur sebenarnya tidur itu fondasi utama ya kalau misalnya tidurnya kita bagus kita apa namanya yang lain-lain pun bagus kan karena itu kan syaraf di otak ya yang di ini-ini ya di otak mental yang tidak seimbang jadi seperti itu sih apa namanya jadi gak kadang kalau misalnya kita pergi ke kantor itu dikasih juga kesempatan misalnya kadang kita telat bangun atau gitu sebagainya misalnya bisa WFH ataupun dikasih misalnya ke kantor gitu telat dia kan bisa pulang juga lebih misalnya let's say 9 to 5 misalnya dia baru jam misalnya jam 10 ke 6 tapi kadang-kadang dimana kadang-kadang kita juga lagi pusing nih kadang-kadang mbak saya pulang dulu ya saya agak pusing misalnya mbak ini tapi saya karena saya tipenya manik jadi saya tipenya manik yang berenergi jadi saya jam 7 jam 6 kadang dari rumah jam 5 udah berangkat jadi yang seharusnya dikasih fleksibel working hours sama kita terus udah gitu ya akomodasi yang layak ya itu misalnya ini ruang tenang atau ruang beristirahat katanya dulu hal baik yang saya pelajari di total adalah kita punya breakout room breakout room itu jadi kayak misalnya ya kita ngopi disitu bareng-bareng kayak ruangan inilah makan jadi kita makan disitu dan kita kan kekeluargaan segala macam jadi walaupun kita belum waktunya apa namanya istirahat saya waktu itu senangnya dikerja di total itu perusahaan prajis gitu ya walaupun kita tidak berusaha saya kalau misalnya lagi BT ya saya ngopi aja ke lantai berapa saya ngopi tapi kan yang penting kerjaan gue beres gitu sebenarnya kayak gitu dan kita juga harus ada keseimbangan juga gitu loh misalnya jangan terlalu juga kita itu jangan juga di press juga gitu loh kadang kita kalau misalnya gini bangga disabilitas mental itu kan kita juga mempunyai hati yang apa ya memang sensitif jadi kalau bicara sama kita jangan gimana gitu loh sebenarnya kita harus juga memikirkan dia begini ya saya juga kadang-kadang sama teman saya kalau mau bicara takutnya kita harus berulang kali apakah kalau misalnya kita berkata seperti ini menyakiti hati dia karena kita memang sensitif juga gitu terus apalagi ya ya itu ya itu sih misalnya kita sakit itu jangan langsung kita di PHK kita dikasih kesempatan kita bisa pulih kok gitu seperti itu sih saya juga sebenarnya ada si Zofren juga tapi kan Alhamdulillah saya bisa pulih gitu loh jadi memang harus apa dokter juga support dari dokter support dari dari lingkungan juga terutama seperti itu sih yang membuat saya juga Alhamdulillah bisa berkarya lagi gitu berarti sebenarnya sudah ada tapi memang belum maksimal dari perusahaan ya tapi kalau itu kan PGS memang kita tapi kalau yang lain-lain belum ada belum ada seperti itu mostly ya harusnya dorong harusnya dorong untuk ada karena memang mental issue ini memang ada ada apalagi gini Mbak bukan hanya ini ya kayak saya bilang waktu tadi pasalnya orang-orang direktur vice president seller mereka kan semua target-target semua tuh bagaimana dia memikirkan pelangsungan perusahaan dan sebagainya tuh mereka pressure juga tuh sebenarnya mereka-mereka itu juga ada presikiaternya dan kadang-kadang mereka membutuhkan rawat inap tetapi dia tidak di rumah sakit jiwa melainkan di rumah sakit misalnya ya misalnya RSCT lace atau apalah gitu rumah sakit yang ternama di VIP kan dia bisa gitu karena kadang-kadang kita memang membutuhkan obat yang dikontrol sama dokter gitu ya agak-agak tinggi high dose jadi perlu karena memang ini juga ya RSJ ini memang masih stigmanya yang luar biasa saya juga pernah di apa namanya di RSJ kan lima kali ya saya pernah memerami kekerasan seksual gitu dan saya memerami dan mereka tuh jutek-jutek judus-judus sama kita gitu loh dan perspektifnya tuh masih kita tuh aduh di nomor 2 kan apa sebelah mata kayak gitu jadi memang pelayanan di rumah sakit jiwa dan rumah sakit lainnya tuh harus tingkatkan saya aja waktu itu ya saya juga kemarin rada gini ya saya tuh waktu ini juga ketersediaan obat di BPJ itu harus ada karena kita itu harus terfulfill juga obatnya gitu misalnya 4 nih aku obatnya ini 4 dan harus dosisnya itu gitu nah waktu itu saya dari tanggal 6 Desember tuh belum ada obatnya sejak tanggal 12 saya ceritakan nepon dia bilang lah ini kapan dong adanya Januari waduh Januari mbak ini saya satu obat tuh satunya 100 ribu aduh duit saya bisa habis dong gajian saya gitu loh mbak mau gak sih kalau misalnya di posisi saya misalnya di rumah sakit jiwa dia itu hold teleponnya tapi saya dengar ini nih ada pasien jiwa lagi gila gitu saya marah-marah dong dikatain gitu jadi saya bilang saya rumah sakit tersebut saya udah komplain mati-matian gitu aduh kita tuh gak boleh kita lagi sakit please do understand us gitu oke mbak udah mau nyini 9 gitu luar biasa sebenarnya perbincangan gitu luar biasa menarik tadi kata mbak Dewi juga sebenarnya ini salah satu ke seluruh orang yang ada di lingkungan kita bahwa mental issue itu memang ada gitu ada dua pertanyaan terakhir sebenarnya tadi sudah ada pertanyaan saya yang sudah terjawab salah satunya memang perusahaan itu belum semuanya menerapkan atau memfasilitas memfasilitasi untuk mental issue pasti banyak juga sebenarnya kan kalau kita lihat perusahaan lebih tercenderung biasanya biasanya ketika interview mau gak kerja di botok kanan oke itu itu udah jelas ya itu telah pas dari sehat ya semuanya oke ada dua pertanyaan lagi ini mbak untuk untuk kakarolin sama kakarolin sama karatna sebenarnya tadi lebih ke karena kita bahas soal ruang aman menurut dua-dua sumber kita itu definisi dari ruang aman untuk pekerja disabilitas itu seperti apa dalam segi pekerja dan dalam segi cara pandang kakarolin sebagai psikolog boleh kakarolin dulu mungkin saya itu bisa selamat kalau ruang aman kan memang selain tadi ya bahwa dia bisa mengakomodir juga sebenarnya apa tempat yang bisa juga memberikan tadi ya lebih ke arah pengalaman-pengalaman yang lebih positif dan juga bisa mendorong apa semua yang terlibat itu menuju ke arah tadi ya sehat mental atau kesehat bisa sama-sama mengalami mental well-beingnya terjaga gitu seperti apa sih sebenarnya konkretnya dari ruang itu ya yang pastinya memang tidak menol apa istilahnya tidak mengecilkan ya seperti misalnya bahwa target perlu iya bahwa produktivitas itu perlu iya tapi apakah itu di atas atau harus dibayar dengan kesehatan mental kita juga ya tidak jadi posisinya sama penting gitu ya bahwa itu juga menjadi tujuan yang harus dijaga oleh tadi ya kalau misalnya bicara ruang aman lingkungan itu gitu loh untuk juga sama-sama melihat ini jadi hal yang penting juga gitu sehingga tidak cuma jadi beban individu untuk menjaga dia tetap sehat gitu tetapi juga pada lapis-lapis yang lain dari mulai keluarga komunitasnya tempat kerjanya gitu kayak misalnya tadi Mbak Dewi cerita ada yang namanya toksik gitu ya jadi berarti kan sebenarnya bisa juga lingkungan yang ruang yang tercipta itu menjadi toksik gitu ya nah berarti kan bisa juga diciptakan satu ruang yang aman yang artinya apa pertama itu bukan suatu tabu untuk membicarakannya gitu ya bahwa itu hal yang apa sangat apa selain tadi ya dibicarakan dan juga dijadikan satu istilahnya bukan agenda ya tapi jadi sesuatu hal yang memang diatur dan di di apa memang sengaja diadakan gitu ya sengaja dibuat gitu suasana yang memang bukan cuma suasana jadi tempat kegiatan aktivitas yang memang tidak berlawanan atau korosif atau bahkan menjauhkan kita dari kesehatan itu tapi justru sebaliknya gitu seperti itu sih saya membayangkannya gitu loh apakah misalnya jadinya kita senyum-senyum terus gitu ya ketawa-ketawa terus misalnya ada juga kan terapi ketawa ya karena kayak dipaksa ketawa aja gitu ya karena memang akhirnya secara fisiologis ngelepasin apa tapi maksudnya ketika pun ada konflik dan masalah gitu itu menjadi sesuatu yang bisa diregulasi gak cuma sama individu tapi sama satu kelompok atau satu tempat satu ruang itu gitu dan itu aman gitu untuk menjadi untuk menjadi disabilitas mental itu aman disitu gitu seperti itu sih kalau saya ngebayangin oke gimana menurut dari sisi pekerja gitu soal disabilitas kita buat singkat aja ya kak ya boleh ya pokoknya ya 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 udah ya ya pokoknya disabilitas mental ini pengen diberikan kesempatan untuk berkarya kita sama dari sama yang lain bahkan kita bisa lebih yang kita butuhkan adalah support support dari medisin dan juga kelingkungan dan juga apalagi dunia kerja ya pekerja itu dan kita juga pengen yang aman karena HND juga jangan juga ngasih tau kita medical information mengenai kita karena kita juga tidak mau semua orang tau mengenai kita gitu loh kan karena orang itu ada yang baik ada yang gak buat kita jadi keep itu aja tapi yang penting kita tuh bisa berkarya kita menunjukkan bahwa pada dunia bahwa kita mampu itu sih give us opportunity to ya to ini ya to make us productive again gitu kita sama seperti yang lain thank you oke satu pertanyaan terakhir untuk Kak Colleen setelah itu statement penutup dari kedua narasumber Kak Colleen tadi kan sudah disampaikan bahwa harus diuntuk ruang aman dari mingkaran keluarga lingkungan bahkan mungkin sama negara kira-kira sejauh ini Indonesia sudah langsung melakukan pelayanan mental yang untuk masyarakat dan cukup memadai atau tidak sepengalaman kamu ini pertanyaan berat ya kalau secara struktural kalau misalnya kita bicara pelayanan itu adalah yang diinisiasi misalnya oleh dari pemerintah dan sebagainya tentunya tidak karena tenaga kesehatan juga semuanya masih banyak berpusat di satu pulau sehingga istilahnya kalau misalnya ke daerah ada pemasungan dan sebagainya dan itu masih terjadi itu kan menandakan juga bahwa pelayanan atau apa istilahnya ya itu apakah sudah ada atau terjadi gitu ya belum maksimal ya belum maksimal ya mungkin karena pendistribusian dan akses ya terutama meskipun kalau misalnya melihat dari komunitasnya sendiri gitu kalau kita telusuri gitu ya bahwa apa apakah ya pada akhirnya inisiatif itu datangnya dari komunitas gitu maksudnya ketika secara struktural itu tidak bisa memenuhi gitu akhirnya inisiatif datang seperti misalnya ini ya saya tadi dengar perkumpulannya Mbak Dewi atau Mbak Ratna dan sebagainya itu tuh bisa jadi di apa istilahnya ya mengisi ruang-ruang kosong yang sebenarnya nggak bisa di belum bisa mendapatkan itu ya perhatian dari pemerintah ya Mbak ya mungkin semacam itu jadi pada akhirnya inisiatifnya datang dari teman-teman sendiri terus berkumpul cari tahu dan sebagainya gitu ya oke satu lagi saya penasaran juga kira-kira bisa sebutkan gitu ada nggak sih satu ini kita buat singkat saja ada nggak sih satu negara yang memang sudah sudah apa sudah apa sih namanya dia sudah welcome gitu sama kesehatan mental dan bahkan memberikan pekerjaan yang bisa dikasih saya nggak bisa bicara buat yang lain tapi kalau misalnya yang saya alami ya misalnya di Belanda atau di Belgia itu sudah jadi maksudnya gini orang tua akan mendapat lawan seanak yang lebih besar ketika dia misalnya sudah terdeteksi ini ada misalnya kayak tadi ya disabilitas intelektual mental dan sebagainya kemudian ketika pada akhirnya dia masuk ke dalam dunia kerja ya itu seperti tadi maksudnya gini ya tidak cemas tidak maksudnya kerja tetap tapi bukan kerjanya untuk bahwa dia berpenghasil tetap disubsidi jadi kerja itu sebagai bentuk partisipasi dan ekspresinya dia dan itu sangat diperhitungkan dan maksudnya dihitung ya jadi dari situ aja sudah terlihat bahwa ada kesediaan untuk mendukung bahkan dari segi sistemik ini sudah sampai pada tetaran sistemik untuk bisa sampai pada enggak jadi enggak cuma untuk jalan kalau itu sudah beres ya perkara jalan untuk jadi bahkan orang-orang yang mobilitasnya terhambat pun bisa keluar bisa kemana bisa ke mal bisa apa jadi memang sangat aksesnya tidak dibatasi jadi menurut saya sih ada karena saya sudah lihat sendiri dan waktu itu beberapa yang saya kenal itu kalau enggak salah autis ya tapi dia seperti tadi ya bukan masalah bisa berkeluarga tapi memang sejahtera hidupnya dan dia bukan bekerja untuk hidup tapi dia hidupnya sudah ditanggung dia bekerja sebagai salah satu bagian bahwa dia harus bersosialisasi bahwa dia harus juga dan sebagainya oke luar biasa banget merasa hari ini cukup ya ini harus akhir-akhir setengah tapi malah lagi ini karena banyak banget isu yang memang baru kita tahu sebenarnya kita baru tahu soal isu mental mungkin ini juga belum cukup apa belum cukup untuk bukan mas pertanyaan sebenarnya yang memang mau sampaikan tapi mungkin itu kita bisa next dengan bisa langsung offline biar kita lebih menyenangkan kalau ketemu offline enggak di layar ada selain perjebaran tadi yang disampingan adonan sumber ini sudah sampai di ujung diskusi atau talk shop kita saya mau minta ke dua nala sumber kita ke Hwin sama Karatna untuk menyampaikan ke kawan-kawan Marsina yang ada hari ini yang ada di ruang Zoom ataupun yang melihat secara Facebook apa sih terkait isu kesehatan mental pesan pesan untuk kawan-kawan Marsina pesan untuk semua kita untuk kita yang mengkampanyakan bahwa kita semua memang lebih dekat atau lebih banyak juga orang-orang yang maupun kesehatan ini silahkan ini statement terakhir atau statement penutup setelah itu kita sudah hip-hop show hari ini mungkin bisa juga dari Karatna setelah itu ke kawan maaf ya tadi ada gangguan gue apa tadi mbak ini apa namanya tadi pertanyaannya oh enggak ini pesan aja sih oh pesannya yaudah pesannya bagai disabilitas mental kita tolong diberikan kita adalah sama jangan didiskriminasi jangan kita diperlakukan juga berbeda kita kita inklusif gitu sama jadi kita diberikan opportunity kita juga diberikan payung hukum agar kita juga bisa berkarya kita bisa bekerja juga di sektor formal jadi pendidikan pun kita harus sama jadi we have to be equal than others no one left behind tolong berikan kesempatan kita untuk berkarya itu sih terima kasih terima kasih silahkan kak Alin bisa di untuk statement penutupnya sama-sama sebenarnya karena ini enggak bisa juga dari satu pihak tapi saya dengar banyak dari Mbak Ratna dan ini kesaksian sebenarnya apa yang sudah dijalani dan sebagainya dan ternyata tadi kalau yang saya tangkap betul betapa pentingnya lingkungan di sekitar Mbak Ratna ini untuk menjadikan Mbak Ratna bisa hadir saat ini bahwa banyak sekali yang tadi dilalui dan tapi karena tadi ya dukungan keluarga teman dan sebagainya bisa tetap bisa berkarya dan bahkan sekarang bisa juga mengabarkan gitu ya gini nih gini dan memperjuangkan menurut saya itu memperlihatkan bahwa kita yang mungkin pada saat ini gitu ya tapi saya juga enggak tahu apakah kita memang yakin benar-benar kita enggak ada disabilitas mentalnya karena kita tadi ya bisa aja gitu ya atau saya enggak tahu karena kita juga ada yang nutup dan sebagainya tapi ya itu saya pikir kita sama-sama gitu ya karena ternyata kehadiran orang lain di samping kita mau keluarga mau teman mau tetangga tadi itu jadi penting gitu loh untuk pemulihan dan bahkan enggak cuma pemulihan aja sampai pada titik itu tadi bisa sampai istilahnya berkarya berkarya berfungsi optimal itu sih kalau yang saya tanggap jadi perhatian dan kesadaran dan keterlibatan kita semua itu ya akan jadi apa baik gitu ya siap terima kasih semuanya terima kasih juga untuk dua narasumber kita yang hari ini mau bercerita banyak tentang isu mental itu isu serta mental dari sisi psikologisnya dan juga dari sisi karena kita sebagai pekerja para mahasiswa yang juga adalah yang bernalung dan juga ber barisan dengan sehat pekerja maka kita juga harus mengkampanyekan kita harus mengkampanyekan kita harus mengkampanyekan tentang isu pekerja wah itu yang tadi Mbak Ratna bilang bahwa disabilitas mental juga pekerja dan juga menghasilkan produktivitas dan menghasilkan income untuk para pengusaha oke sahabat Marsina terima kasih hari ini sudah mengikuti kembali talk show yang memang sering banget kita lakuin dengan narasumber yang luar biasa hari ini semoga bermanfaat kita akan jumpa di pekan depan dengan topik yang memang masih yang pasti setiap topik pasti akan lebih menarik sesuai dengan isi yang yang tidak akan jauh dengan isu-isu hak pekerja perempuan dan juga pergurungan oke ini juga masih dalam rangka menuju kompresi perempuan pekerja ya mungkin nanti kita akan berjumpa mungkin nanti untuk teman-teman yang ada di zoom kita akan berjumpa secara nyata di kompensi perempuan pekerja di akhir awal 2023 oke semuanya terima kasih saya Ika Kak Olin terima kasih Mbak Ratna Eka Ratna terima kasih semuanya ini orang-orang hebat semua hari ini ada Kak Dewi juga Mbak Akmas terima kasih semuanya yang sudah ikut dari awal sampai akhir walaupun cukup jauh hari ini kita hampir dua jam dua jam tapi luar biasa gak berasa sekali terima kasih untuk partisipan terima kasih untuk semuanya sampai jumpa lagi saya tutup waktu hari ini salam sehat untuk kita semua semoga kita akan bertemu dengan keadaan dan bukan jilang sehat tapi Adam ayem tentrem semoga aja terima kasih semuanya terima kasih yuk ikan nih saya oh iya saya record dulu saya record makasih semuanya makasih